Intro Halo sahabat kupas.com Hari ini hari kesekian Kita di Gias 2022 Nah sekarang saya ini Mau mencoba First Drive Produk terbaru dari Subaru Indonesia Ini adalah Subaru XV Katanya sih bagian-bagiannya Banyak yang mirip dengan Only Forester Tapi kan belum tentu Sensasi berkendara sama Nah maka itu kita akan coba Sebentar lagi Tapi sebelumnya jangan lupa Like, subscribe, share Dan komen pendapat kalian Tentang Subaru XV ini Intro Nah oke Sahabat kupas.com Sekarang saya udah dibalik Kemudian dari Subaru XV Sekarang saya ditemani sama Mas Fais Oke Mas Fais nih yang bantu saya untuk menjelasin Interior atau fitur-fitur dari Subaru XV ini ya Siap Sekarang kita mau coba Test Drive Mobil ini kita pakai Seatbelt dulu Kita tes di area test drive-nya Gias Memang arenanya terbatas Tapi setidaknya bisa Rasain sensasi berkendaranya ya Oke Kemarin sempat dijelasin Kalau bagian dashboard dan lainnya tuh Sama persis dengan All New Forester ya Ya Forester masih mirip Kita masuk sana ya Ya sennya di kiri Hah selalu lupa Subaru mobil Jepang Tapi dia banyak Tapi dia banyak dipasarin di Eropa ya Ya betul Makanya sennya di kiri Jadi beda sama mobil Jepang Pada umumnya Yang sennya ada di kanan Ini kebalikannya Bener-bener Secara fitur sama ya Sama sih Untuk hat ini Kita juga sudah support Android Auto Sama juga hardplay Ada wordmaps juga Telepon dan Kawan-kawannya lah Radio dan segala macam Medianya AC juga udah dual zone Untuk yang tipe XP Kali ini yang di test drive itu Tipe S biasa yang standar Jadi tanpa air Bukan air side Bukan air side Jadi untuk fitur cruise controlnya Dia masih standar Belum adaptif Boleh lewat rem aja mas Oke Ini sekarang Itu di layar teman sini Untuk kemiringan lebih lanjut Lagi-lagi lain Oh iya Kemiringannya sampai 8 derajat Itu dia teman-teman Dia ditampilkan di layar di bagian yang atasnya Ya yang kecil Multi function display Kemiringan depan, belakang dan kanan-kiri juga ya Depan-belakang aja sih paling Kalau kanan-kiri gak Oh kanan-kiri gak depan-belakang aja Oke Tapi ada bedanya sedikit Kayaknya kalau di XP kesannya lebih sporty ya Ya, betul Kalau misalnya di Forester lebih kesannya mewah ya Kalau di XP itu Collective-nya sih lebih sporty Di door handle-nya ada aksen karbon Ada aksen karbon Terus juga ada stitches-nya juga Warna orange Kalau misalnya di Forester kan putih ya Apalang-masa Stitching-nya Jadi lebih kesan elegan sih Dan mewah Lagi-lagi ini lebih sporty Kalau juga kita bisa denger Hening Kambinnya yang gak musik Luar biasa nih Kambinnya Bahkan suara dari band-nya pun minim banget Ya, itu salah satu kubulan dari Subaru Global Platform Jadi Langkah yang dibuat oleh Subaru itu Memiliki Kelebihan berupa 50% lebih kuat Lalu juga minim betaran Serta Minim suara Lebih rigid ya Lebih rigid, betul Harusnya kalau misalkan di jalan tol Lebih stabil Stabil, betul Jadi kita pun saat menikmung cepat pun Tedy Ini lebih ke city car lah ya Yes City car Ini kalau untuk Mobil-mobil luar kota Yang jalan-jalan jauh gitu sih Kita lebih alihin ke Forester sih biasanya Tadi sepertahankan Ngawatin speed trap juga Obstacle Suspensinya juga oke banget Sebelumnya kita juga udah pernah mencoba All new Forester Tapi kalau misalkan dibanding sama XV ini Untuk dipakai di perkotaan Lebih pilih ini sih Ya benar Lebih rekomen ini teman-teman Karena Secara dimensi sih Lebih utamanya Lebih compact Jadi lebih Apa ya Kalau misalkan di perkotaan tuh Lebih percaya diri aja Buat Jalan-jalan Macet Terusnya lewat jalan-jalan sempit Udah paling oke sih Merasa lebih nyatu sama obnya Kalau XV itu Kalau Forester tuh emang buat mobil jalan jauh Yang ketika kita ketemu macet Ruang geraknya tuh sedikit Nah kalau Forester kan Badannya lebih gede ya dari XV ya Jadi dimungkinkan untuk Ruang gerak yang lebih besar juga Keduanya sama-sama oke Cuman emang peruntukannya Beda Seleranya lebih ke yang mana Semua kembali ke kebutuhan Dan keperluan masing-masing Peruntukannya lebih kemana Ya harganya berapa? Untuk yang tipe S biasa ini Tipe paling bawahnya kita buka di 449 449 yang Di S biasa Yang eyesightnya Yang eyesightnya 499 Oke sekarang kita coba Akselerasinya yuk Halus banget sih Transmisinya 2.000 cc ya 2.000 cc 4.000 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 cc Seperti layaknya ciri khas Subaru ya Boxer engine dan 4.000 cc 4.000 cc Itu memberikan value tersendiri sih Untuk Subaru Oke siap Asik banget sih mobilnya tuan-tuan Oke thank you banget Mas Wais Siap sama-sama Mas Doni Itu dia tadi Sensasi berkendara kita Dengan Subaru XV Jadi nanti kita akan pinjem muniti juga Kita akan tes lebih lanjut Bagaimana dengan konsumsi berkendara Eh konsumsi BBM nya Terus juga sensasi berkendara dipakai harian Untuk review yang lebih detailnya mungkin Yang lebih jelasnya Karena kan sekarang hanya untuk short review aja nih Short experience Terus juga test tracknya juga terbatas juga Betul Karena ini dari jias ya Oke nih kalau gitu Siap Thank you banget Sama-sama Oke sahabat komos.com Itu tadi Sensasi berkendara Dengan Subaru XV Kalau kalian pengen tahu review detailnya Atau fitur-fiturnya Kalian bisa lihat video kita sebelumnya Nah untuk yang di jias ini Kita fokus dengan first drive dari Subaru XV ini Memang mirip-mirip dengan all new Forester Tapi untuk dipakai di perkotaan Saya lebih rekomendasi XV ini Oke sahabat komos.com Sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax